Perang dingin adalah konflik geopolitik yang terjadi antara dua kekuatan utama, Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet, beserta sekutu-sekutu mereka yang berlangsung sekitar tahun 1947 hingga 1991. Blok Barat beraliran liberal dan kapitalis, sedangkan Blok Timur beraliran paham komunis dan sosialis. Mereka saling berebut pengaruh terhadap negara lain. Beruntungnya, tidak ada pertempuran terbuka antara kedua super power ini. Namun demikian, Perang Dingin telah terlanjur melibatkan persaingan ideologi, pengaruh geopolitik, perlombaan senjata nuklir, dan konflik-konflik regional di berbagai belahan dunia. Di video kali ini, channel Bersejarah akan mengulas satu episode paling menentukan dalam sejarah abad ke-20. Latar Belakang Perang Dingin Perang Dingin dimulai tak lama setelah Perang Dunia II, yakni pada 1947 dan berakhir pada 1991 saat keruntuhan Uni Soviet. Selama Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat sebenarnya tergabung dalam satu barisan, yakni Blok Sekutu, dan bersama-sama berperang melawan Blok Poros. Namun, walau berada di barisan yang sama, mereka sebetulnya bersitegang karena perbedaan ideologi. Benih-benih kebencian semakin membara menjelang berakhirnya Perang Dunia II. Blok Sekutu mulai terpecah, benih-benih kebencian menjadi rasa saling tidak percaya dan permusuhan yang luar biasa. Setelah Nazi Jerman dan Blok Poros kalah, ditandatanganilah Perjanjian Posdam. Perjanjian ini merupakan kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris untuk menentukan nasib wilayah Jerman pasca kekalahan dalam Perang Dunia II. Isi perjanjian itu adalah pembagian wilayah Jerman menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Eropa Timur dan Eropa Tengah, Uni Soviet juga menguasai negara-negara bekas jejahan Jerman. Uni Soviet lantas menancapkan pengaruhnya di sana. Langkah Uni Soviet mengkhawatirkan sekutu dekat Amerika Serikat Inggris. Kedua negara itu khawatir pengaruh komunisme Uni Soviet bakal mengganggu dominasi mereka di Eropa Barat. Dimulainya Perang Dingin Perang Dingin dimulai ketika Amerika Serikat meluncurkan Marshall Plan, bantuan Amerika Serikat untuk negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Sebagai tandingannya, Uni Soviet punya Molotov Plan, bantuan yang diberikan Uni Soviet untuk negara-negara Eropa Timur yang terdampak Perang Dunia II. Selama Perang Dingin, persaingan antara Blok Barat dan Blok Timur terjadi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, perlombaan senjata, hingga luar angkasa. Pada 4 April 1949, Blok Barat mendirikan NATO. Sebagai tandingan NATO, Blok Timur membentuk fakta Warsawa pada 14 Mei 1955 dalam pertemuan di Warsawa, Polandia. Krisis rudal Kuba adalah salah satu puncak ketegangan dalam Perang Dingin. Pada tahun 1962, Amerika Serikat menemukan bahwa Uni Soviet telah memasang rudal nuklir di Kuba. Krisis ini hampir memicu perang nuklir sebelum kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri krisis tersebut. Uni Soviet secara resmi dibubarkan pada bulan Desember 1991. Ini menandai akhir Perang Dingin dan mengakhiri persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Peran Indonesia dalam Perang Dingin Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin yang menolak dorongan untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut. Begitupun Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin bisa dilihat dari beberapa peran penting berikut ini. Konferensi Asia Afrika atau KAA Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 hingga 31 Desember. Konferensi ini diadakan pada 18 hingga 24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung yang dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut kemudian menyepakati dasar sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau GNB Gerakan non-blok adalah salah satu tindakan yang tidak memihak antara salah satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya, gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan dan Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai peran yang sangat penting dalam gerakan non-blok. Ada pun peran Indonesia dalam gerakan non-blok antara lain, Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan gerakan non-blok. Indonesia diberikan mewenang dalam memimpin gerakan non-blok dan berhasil menggelar KTT-10 GNB yang diselenggarakan di Bandung juga berhasil meredam aksi ketegangan daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Pengiriman Pasukan Garuda Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Deklarasi Juanda Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia-Belanda, yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui deklarasi ini, dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Terima kasih telah menonton!